Halo Halo apa kabar Selamat datang di channel saya Oke kita sebelum animasi kita belajar render image dulu ya klik salah satu objek ya jadi sini bisa di mobil jadi pagar klik di mobil terus pilih tekan shift-a pilih kamera Oh ternyata kameranya di atas nggak apa-apa ya setelah kamera dapat kalian tekan nol Oh iya tekan nol kan digeser seperti ini kan harusnya biar kita nentuinya via mode look kamera ya Nah sebelumnya di sini kita close dulu ya tekan nol lagi kita buat layar ini menjadi dua ini layar ini kita pisah satu mode tampilan kamera yang satu tampilan modeling kita klik disini di kanan eh eh vertikal split ya Hai tarik Hai coba di cancel disini ketika berubah menjadi panah klik kanan vertikal split taruh separoh ya taruh disini nah disini kita mode look kamera tekan nol kita munculkan menu tekan n kita pilih view Oh ya ini klik view log kamera to view kita tutup lagi menunya nah seperti ini Oke kita atur posisinya i grateful hai 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 kita geser Hai kalau geser pakai seperti ini pakai mouse kiri ya Mouse kiri di drag kalau Scroll di tekan itu Hai rotasi putar viewport hai oke Hai seperti ini kita lock view kameranya rubah lagi matikan tekan huruf n lagi Nah seperti ini nilai mode ada tampilan Oh rasanya kurang sedikit Hai coba hai 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 nah disini kita sambil melihat di modelingnya di sini kita melihat di rendernya di render kamera sebelum kita render ya sebelum kita render di sini ada menu yang sebelah kiri render properties Hai di sini kalian render engine ada berapa pilihan ya ada tiga pilihan di sini daifi Hai ketika kalian render Hai klik render render Hai di sini akan tampil seperti ini tekan Escape untuk keluar tombol kalian Hai sebelumnya kita pilih Hai sebelumnya kita pilih world properties nya kita buang dulu ini Hai nah dibuang kita pilih it-it-it ya Hai tekan render image Hai hasilnya kalau ifis seperti ini hai 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 terus render image ada workbench aku belum tahu ini belum tahu ketiga menu ini nanti saya akan pelajari nih kalau workbench seperti ini ya kalian bisa amati perbedaannya setelah itu siklus render Hai kalau siklus render lumayan lama Hai kalau siklus render kalau belum ada pencahayaannya ya belum ada lampu Hai atau sejenisnya matahari atau eh lampu sorot dan lain-lain ini disini belum ada gambarnya di sini gelap Hai karena kalau siklus render itu seperti render nyata ya di sini perlu pencahayaan ini seolah-olah ini seperti malam hari ketika kalian motret di kegelapan dan tidak pakai flash seperti ini kita cancel eskip kalau pakai siklus ya sekundus ini harus dikasih lampu kita klik distribution point disini sip ah ya di sini kasih like dipakai sun ya kita rubah tampilan dari right kita geser tarik atas tarot esen kita Hai kita mode front ya tanda petik setelah 1 geser disini seperti ini ini namanya pencahayaan matahari sun Hai apa namanya kalau saya bahasanya orang apak itu sun ya di sun sing suwe eh malahnya hai oke coba kita render ulang ya disini pakai render siklus kita render image disini ketika kalian sudah memakai sun ya atau pencahayaan maka disini akan kelihatan dan sudah ada bayangan Hai karena kita setting bayangan bayangannya otomatis maksudnya Hai lah render untuk siklus render ya disini saya menggunakan frame 25 ya 25 frame per detik Hai disini lumayan lama ya dari sekian dari posisi seperti ini udah nyampe 40 detik Hai nah di belakang kan hitam Hai dari blender 2.79 yang saya pelajari disana ada ada ambai occlusion word propertisnya itu ada paper tapi disini saya belum menemukan Hai entah dimana saya akan teman-teman pelajari dia kalian Hai teman-teman sudah tahu teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar biar saya juga mempelajari ya Hai yang jelas disini kita masih banyak belajar Hai bukan kita ya saya saya masih banyak belajar dia teman-teman sudah lebih dulu mengetahui atau kalian teman-teman mahir ya kalian bisa memberitahu di kolom komentar Hai ya hasilnya seperti ini karena belakang itu posisinya kosong tidak ada Hai eh tidak ada objek Hai untung makalinya nanti saya akan belakang kasih objek biar seperti Oh seperti awan ya warnanya biru Oh ya seperti ini ini namanya siklus render di sini saya Hai waktunya 2 menit 13 detik nih untuk merender satu frame satu frame ya jadi ketika kalian nanti membuat animasi video kalian pernah dengar yang namanya 60 fps 24 fps Hai dan lain sebagainya itu 60 frame per detik berarti setiap satu detik itu terdiri dari telah 60 gambar yang di animasikan jadi ada 60 seperti ini yang bergerak ini pastinya seperti ini nanti frame kedua posisinya agak berbeda sedikit mobilnya mungkin agak maju sedikit frame ketiga agak maju lagi sedikit frame keempat dan seterusnya sampai frame ke-60 yang terakhir mungkin mobilnya sudah berada di jalan sudah posisi jalan ke arah kanan atau kiri jadi yang namanya frame frame per detik itu kualitas ya ketika kalian memilih 60 frame per detik fps frame per second maka kualitas gambar yang dihasilkan video yang nanti menjadi outputnya akan lebih halus berbeda ketika kalian memilih frame yang 24 fps kalian sabtu detiknya lebih cepat selesai tapi hasil gambarnya lebih lebih buruk daripada 60 fps kita cancel ya tekan escape disini ada yang kurang maju sedikit kita masuk edit mode oh iya nah seperti itu ya cara merender belum saya simpan disini saya akan kasih oke untuk warna background ya kita tambahkan warna background shift a lalu pilih plane oh maaf kita keluar dulu objek mode shift a milih mesh milih plane kita rotation tekan R tekan X tekan 90 derajat kita berbesar scale kita geser kita geser seperti ini oke turunkan nah kita ambil cuma untuk bagian sini saja bagian yang terlihat di kamera kita nanti kalian bisa berbesar sesuai keinginan kalian masing-masing disini kita kasih warna ya warna dasar dulu kita belum masuk ke menu kewarnaan yang lebih komplit ya ini di menu shading kita kasih warna kita kasih warna pilih new w 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 hai 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 benar-benar klik new ini di subsurface color eh dimana ya hmm warnanya bener disini kita new kasih alurnya coba kita hapus dulu dan x delete kita tambahkan mesh kita perkecil maklum ya disini saya belajar jadi saya masih menerawang menu-menu yang ada di blender 2.81 kalau sebelumnya saya belajar di blender 0.279 ya karena perkembangan ya jadi kalau saya di blender 2.79 terus nanti saya ketinggalan coba kita kasih warna warnanya warnanya kok gak berubah ya coba kita pilih diffuse color diffuse tuh kan gak berubah ini saya masih bingung ini dimana dimana dan 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 Terima kasih telah menonton Kenapa jadi seperti ini ya Oke Kita kasih warna Warna New Warna langit Disini viewport aja Oke Agak cerah Seperti ini Coba kita render Rendernya pakai render Walkbench dulu Render image Seperti ini ya Ini hasil render yang Telah kita buat Ini sementara kita buat render image dulu Nanti untuk render animasi Next di video berikutnya Karena di Render image aja Membuat saya pusing Ya namanya juga masih belajar ya Jangan patah semangat Kalau kita punya keyakinan bisa Pasti bisa Kita ubah jadi Siklus render Kita Pilih Dimana Pilihan Resolusinya jadi 50 Framenya Ini frame 24 fps Kalian bisa menggunakan 60 fps 50% Outputnya kita ganti Disini Coba di My document Disini saja Set Kita Rubah For file format PNG Oke Oke Disini cukup Kita pilih Siklus Kita render image Bismillahirrahmanirrahim Uh oh Apakah seperti ini hasilnya Tadi kita pilih 50% hasilnya ya Kita buat 60 fps Tapi ini masih bercak-bercak ya Gak apa-apa Kalian bisa Memanipulasi sendiri Kalian bisa atur-atur Settingan yang tadi Barusan Setelah itu Ini hasil dari Render yang telah kita buat Setelah itu Kita Save Image Ya Ini Save Kita Rubah Jadi Nama kita Render 1 Save Image Oke Coba kita Lihat di Dokumen Belum ada Di mana Belum ada Ternyata di media Ini Render 1 Ini Hasil render yang Kita Rubah Tari kita buat tadi Coba kita Rubah settingannya Siklus Render Disini Jadi 100% Frame rate 60% Setelah itu Kita File format PNG Coba kita Render lagi Maaf Kita balik lagi Disini ada Wordnya Wordnya kita Tutup dulu Oke Kita Coba render Ulang Iya Seperti ini Hasil Seperti ini Proses Rendernya Kalian bisa Nikmati Setiap proses Jangan lupa Ketika proses Seperti ini Kalian Jangan Memainkan Aplikasi Yang lain Kalau bisa Aplikasi Yang lain Kalian Tutup Seperti ini Ditutup Terus Ini Ditutup Dan Aplikasi Yang lainnya Yang mungkin Memberatkan Otak CPU Karena Ini Ini akan Memberatkan PC Kalian Kita Tunggu Ya Disini Sudah Berapa Detik 55 Detik Semoga Tidak Lama Nikmati Saja Prosesnya Jangan Lihat Hasilnya Kalau Nanti Kalian Lihat Hasilnya Mungkin Masih Mengecewakan Sama Disini Saya Juga Masih Ngecewakan Tapi Yang penting Kalian Bisa Itu Tujuan Kita Belajar Agar Kita Bisa Bukan Kita Mahir Kalau Nanti Kita Mahir Ya Awalnya Kita Bisa Dulu Ya Sudah Kelihatan Hasil Perbedaan Dari Kita Tadi Sebelumnya Ada Word Properties Kegunaannya Itu Untuk Mengatur Seperti Awan Atau Keadaan Sore Siang Pagi Malam Itu Untuk Berubah Suasana Kalau Masih Seperti Ini Ini Masih Kosong Ini Baru Ada Pencahayaan Jadi Posisinya Masih Real Siang Hari Nanti Kita Akan Bahas Lanjut Lebih Lanjut Tentang Word Properties Saya Juga Belum Menyentuh Area Situ Artinya Saya Masih Awam Masih Awam Sekali Dengan Blender 2.81 Ini Tujuan Saya Membagikan Video Hasil Latihan Saya Jadi Ketika Kalian Masih Bingung Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Kalian Bisa Tinggalkan Di Kolom Komentar Sebisa Sebisa Mungkin Nanti Saya Bantu Untuk Memecahkannya Kak Jika Tidak Tahu Saya Akan Cari Referensinya Di Google Dan Jangan Jangan Bosan Bosan Untuk Selalu Bertanya Orang Bertanya Bukan Bodoh Orang Bertanya Itu Orang Yang Akan Pintar Lebih Dulu Ya Sudah Hampir Finish Sudah Kelihatan Walaupun Hasilnya Masih Monoton Belum Ada Kehidupan Tapi Setidaknya Kalian Sudah Mengetahui Bagaimana Cara Merender Bagaimana Cara Mengatur Kamera Bagaimana Cara Menambahkan Lighting Ini Lighting Ini Matahari Ini Posisi Yang Hari Ya Dan Bagaimana Cara Merender Dengan Merubah Settingan Menjadi 60 FPS 24 FPS Dan Lain Sebagainya Ini Sudah Selesai Ini Waktunya 3 Menit 39 Detik Untuk Satu Satu Frame Jadi Ketika Nanti Saya Membuat Video Dengan 60 FPS Berarti 3 Menit 39 Detik Kali 60 Itu Baru Menghasilkan 1 Detik Saja Jangan Lupa Ini Kita Save Image Save As Kita Rubah Render 2 Kalau Nanti Kalian Pilih Save Saja Kalian Mengganti Render 1 Jadi Kalian Harus Save As Untuk Merubah Nama Oke Kita Tekan Escape Jadi Pada Intinya Ini Masih Dasar Saya Disini Belum Belum Lebih Jauh Dengan Nanti Kita Geser Kita Putar Kita Tarik Kesana Belum Kita Masih Posisi Render Image Dulu Untuk Video Part Yang Selanjutnya Nanti Kita Akan Merender Mobil Ini Bisa Jalan Dan Tentunya Kalian Bisa Membuat Animasi Barangkali Jendelanya Membuka Menutup Atau Pohonnya Bergoyang Oke Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Pantau Terus Channel Ini Nanti Kita Akan Belajar Lebih Lanjut Tentang Blender Animasi Blender Yang Saya Bagikan Oke Jangan Lupa Jika Kalian Masih Ada Pertanyaan Jangan Bosan Untuk Tinggalkan Komentar Untuk Bertanya Dan Jika Kalian Menyukai Video Ini Kalian Bisa Klik Klik Like Jika Kalian Ingin Memajukan Channel Ini Kalian Bisa Klik 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 Subscribe Dan Klik Lonseng Terima Kasih Thanks Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai